Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Susi Lawati, berpugas sebagai staff Bandar Dinsos B2PA Kabupaten Jemaat. Video ini dibuat dalam rangka tugas praktek belajar lapangan PDPS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPPKS Yogyakarta dengan mengambil logos BPRS BDI Kartini Temangku. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas pembimbingan dari Bapak Adi Irwan Supopo STHMA selaku Witia Iswara dan Bapak Sartono selaku Narasumber. Selamat datang di BPRS BDI Kartini Temangku. BPRS BDI Kartini Temangku didirikan oleh keluarga Kerapstau pada tanggal 15 September tahun 1904 dengan nama Zwaksinikin Zob Temangku. Dalam perkembangannya, nama balai beberapa kali mengalami perubahan hingga pada tanggal 1 Januari tahun 2019 berganti nama menjadi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini Temangku sampai dengan saat ini. BPRS BDI Kartini Temangku merupakan unit pelaksanaan teknik gemensos yang memberikan pelayanan rehabilitasi sosial lanjut kepada penyandang disabilitas intelektual yang pernah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar ataupun memerlukan perlindungan. Dalam memberikan layanan asistansi rehabilitasi sosial dasar hukum yang digunakan adalah Permensos nomor 7 tahun 2021 Dengan adanya permensos tersebut paradigma pemberian pelayanan pun mengalami perubahan dari yang hanya memberikan pelayanan sosial terbatas dengan panti menjadi pelayanan sosial multifungsi dengan berbasis keluarga, komunitas, dan presidensial. Residensial atensi adalah alternatif yang terakhir dalam pelayanan karena sesungguhnya rehabilitasi yang terbaik adalah dari keluarga klien sendiri. Metode dan teknik pekerjaan sosial yang digunakan di BPRS BDI Kartini Temangku antara lain yang pertama adalah metode pekerjaan sosial casework atau mikro. Metode ini diberikan dalam pemberian atensi terhadap individu dan keluarga. Metode ini paling sering digunakan karena dianggap efektif dalam membantu individu atau klien yang didasari pengetahuan, pemahaman tentang bagaimana melakukan interaksi atau pendekatan dengan individu. Dalam metode ini teknik yang digunakan adalah teknik walau cara. Teknik ini bisa digunakan pada klien dengan kelompok distributasi terhadap kategori debil atau labet belajar. Karena dalam kelompok ini klien masih mampu berkomunikasi dua arah dan mampu mengungkapkan permasalahan. Dalam teknik wawancara sebagian menggunakan bahasa yang sederhana, situasi yang menyenangkan, dan pastikan juga peksos memiliki keterampilan untuk menjadi pendengar yang baik dan keterampilan melakukan pencatatan. Teknik ini dilakukan dari tahap aksesmen awal sampai dengan tahap intervensi. Teknik yang kedua adalah teknik kompetisi. Teknik ini relatif mudah dilakukan dengan harapan agar klien mampu berrelasi dengan anggota pengumpul permainan dan mampu bekerjasama dengan teman-temannya. Teknik yang ketiga adalah teknik kursi kosong. Teknik ini pernah dicoba di balai kardingi khususnya untuk klien penyandang disabilitasi dengan kategori debil atau lambat belajar. Langkah-langkahnya antara lain, klien diajak ke suatu ruangan yang sepi, klien disuruh tutup sendiri dengan didampingi oleh peksos. Selanjutnya, peksos akan mengajak berkomunikasi ringan sampai pada akhirnya klien dikirim untuk bercerita mengenai permasalahan dan harapannya. Dengan demikian, klien akan merasa legat terhadap impitan permasalahan yang dialami selama ini. Teknik yang keempat adalah teknik token ekonomi. Teknik ini kita gunakan untuk mengubah perilaku dengan cara agar klien berupaya untuk melakukan perilaku positif yang mereka lakukan dengan mengumpulkan tanda atau simbol, contohnya simbol bintang, dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, klien penyandang disabilitas intelektual dengan kategori debil ringan dengan perilaku yang semuanya sendiri dan suka keluar malam. Langkah-langkah dalam teknik token ekonomi yaitu peksos bekerjasama dengan anggota keluarga untuk melakukan teknik ini dengan tujuan agar klien mampu memahami maksud dan tujuannya. Sehingga, apabila ketika klien tidak keluar malam dalam 3 hari, maka klien akan mendapatkan satu tanda bintang. Di sini juga akan disepakati tentang waktu pelaksanaan klinik misalnya satu bulan. Kemudian nantinya kita akan siapkan reward atau hadiah yang paling klien suka dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Dalam periode tertentu, peksos dapat menghitung bintang yang telah berhasil dikumpulkan oleh klien. Ada pun kerjasama antara peksos dengan keluarga, insya Allah Teknik ini efektif untuk mengubah perilaku klien. Teknik yang selanjutnya adalah teknik role playing. Teknik ini bisa digunakan pada anak-anak bernyadang disabilitasi elektual dengan cara klien yang bermasalah bisa kita ajak bermain drama dan memerankan menjadi tokoh yang berlainan dengan masalahnya. Misalnya, klien yang suka mencuri maka akan diberikan peran sebagai tokoh agama atau ustaz. Metode yang kedua adalah metode pekerjaan sosial group work atau MISU. Sosial group work adalah salah satu metode yang biasa digunakan pekerjaan sosial dalam memberikan pertolongan kesejahteraan sosial kepada klien dengan menggunakan media dan pengalaman dalam kelompok untuk membantu klien dalam menemukan dan mencari solusi permasalahan yang dialaminya. Teknik yang digunakan dalam metode ini yang akan lain teknik membangun kelompok. Dapat dilakukan dalam bimbingan ADL, bimbingan kontasional dan manajemen seterah di mana klien dapat bergabung dalam kelompok mana sesuai dengan hasil assessment. Yang kedua adalah teknik perkenalan dengan cara menghasil nama semua anggota kelompok, mempersilahkan ketua kelompok untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan klien baru sebagai anggota kelompoknya. Setelah perkenalan, anggota kelompok dapat bergantian menceritakan sesuatu yang menjadi pada masa lalu, masa kini, dan harapannya untuk masalah yang akan datang. Selanjutnya adalah teknik role client adalah contohnya yaitu klien yang kurang percaya diri, klien yang bermasalah atau klien dengan bermasalah yang sama akan kita catat dan kita ajak bermain game dalam kelompok. Kondisikan kelompok dengan permainan yang mampu mengirim klien untuk selalu menjadi sasaran tembak tugas. Dengan demikian, klien tersebut akan mampu melakukan permainan seperti yang kita harapkan, misalnya berpidat untuk menemukan roko atau bercerita tentang pengalamannya. Selanjutnya adalah teknik diskusi, berupa komunikasi dua arah antara klien dengan peksos dalam berbagai gini yang juga lain. Selanjutnya adalah teknik observasi, yaitu pengelamatan yang cemat tentang perkembangan sosial, psikososial, mental spiritual dan fungsional klien untuk menentukan bantuan kemandirian yang tepat saat klien mendapatkan pelayanan di balai atau saat kembali ke keluarga sehingga klien mantap mandiri dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah teknik menghadapi konflik. Peksos menyelesaikan permasalahan antara sesuatu klien yang terjadi di balai dengan menempatkannya dengan duduk saling berhadapan. Masing-masing klien secara bergantian akan menciptakan hal apa yang membuatnya merasa tidak senang dengan klien yang ada di hadapannya. Peksos akan membantu memediasi kemudiannya agar menemukan solusi yang tepat sesuai dengan berhendak yang diperkati oleh kedua klien tersebut. Metode yang ketiga adalah metode pekerjaan sosial COCD atau makro. Metode yang dilakukan oleh PPRSBD ikat dengan teman-teman yaitu dengan pengembangan potensi lokal, perencanaan sosial, dengan pemberian layanan berbasis masyarakat, dan selter workshop peduli. Tentu saja ditukung oleh stakeholder yang terkait agar klien memiliki kemampuan sosial dan ekonomi yang berguna dalam kehidupannya. Kegiatan yang dilakukan dalam metode makro adalah menggali potensi lingkungan, memfasilitasi, menggali sistem sumber yang mampu dimanfaatkan di wilayah tersebut, memberdayakan partisipasi masyarakat, pendampingan kehatian keterampilan dan pendampingan proposal bahan luar CSR dan lain-lain. Ada pun teknik yang digunakan dalam metode ini adalah lain teknik diskusi, FGD, membangun pensus, mengorganisasikan dan memfasilitasi kelompok. Faktor pendukung yang ada di dalam BBRS-PDM yang memanggung antara lain, adanya sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang sulit, adanya dukungan dan perhatian dari masyarakat maupun stakeholder terkait dalam pengembangan fokasional penyanyang disabilitas intelektual, baik yang dari balik kembali ke masyarakat, maupun dalam pendampingan dan pengembangan kelompok sebagian masyarakat atau center workshop peduli. Selanjutnya, dukungannya yaitu dukungan dana dari Kemenso CRI melalui balai Kepini dalam rangka pemberian atensi yang diberikan baik kepada klien, keluarga, maupun komunitas. Faktor penghambat yang ada di BBRS-PDI Kepini kemampung antara lain yaitu pola perkembangan klien yang berbeda dalam mengikuti kegiatan atensi di balai. Adanya sebagian keluarga yang protaktif terhadap anak penyandang disabilitas intelektual di lingkungannya. Juga adanya masyarakat yang belum terbuka dan belum bisa menerima keberadaan penyandang disabilitas intelektual karena mereka dianggap sebagai aib atau memalukan. Adanya keterbatasan tenaga superela atau pendamping penyandang disabilitas intelektual di masyarakat. Juga kurangnya diberikan pelatihan bagi pekerja sosial sebagai sumber daya manusia berkaitan dengan paradigma tarim mutil lahiran di balai kateri teman saran dan rekomendasi terhadap BPRSBD yang teranggung pertama yaitu dibuatkan semacam SOP khusus bagi penyandang disabilitas intelektual yang dalam tahap monaf akhir tidak dapat mencapai kejuan yang telah ditetapkan oleh balai kateri pemalui selanjutnya diinventar resili kebutuhan dikelat bagi pekerjaan sosial dalam menikapi dinamika multilayanan yang sudah terjadi di balai kateri teman kemudian yang dapat kami sampaikan terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan BPRSBD ikat ini teman kerja bersama dengan hati gembira mengantar menuju kemandirian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh